Berbahan dasar lilin dan dililit kertas. Tidak hanya di kertas, pensil ini bisa digunakan hampir di semua permukaan. He he, kecuali air. Enggak dong ya. Pano China Marker Saat ini, kami ingin bermain-main dengan Pano China Marker yang mempunyai kode angka 77 dengan tipe warna hitam. Seperti biasa, kami akan melakukan tes, namun hanya di kertas saja. He he, kita coba yuk. Tidak berbahan dasar kayu seperti pada umumnya, namun pensil ini dililit kertas yang cukup tebal. Ketika dipegang, sangat nyaman loh, meskipun penampilan bodi pensil cenderung nampak licin dan mengkilap. Bentuknya yang besar juga tidak mengurangi kenyamanan saat digenggam. Pencil sangat stabil ketika digoreskan di kertas. Ketika membuat garis, lingkaran, dan bahkan tarikan bergelombang pun tetap menghasilkan warna yang pekat. Lanjut ke tes berikutnya ya. Eits, jangan lupa, robek dulu. Hmm, kok susah ya? Benangnya pun tidak ada. Apakah sudah terputus ketika masih di toko? Atau memang tidak ada? Di kemasan tertulis mudah untuk dikelupas. Eh, tapi kok... Iks, iks. Sepertinya ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sensasi ketika mengarsir seperti layaknya menggunakan crayon. Hasil arsiran menghasilkan tekstur yang indah dan unik. Meskipun tidak semulus ketika menggunakan pensil berbahan grafit. Menurut saya, pensil ini adalah kombinasi antara crayon dan pensil grafit. Tekanan ketika mengarsir tentu akan mempengaruhi kepekatan hasil. Berbeda ketika saya menggunakan pena kuas kaligrafi di episode sebelumnya. Hehehe. Untuk menulis masih bisa kok memakai pensil ini. Rasanya pun hampir sama seperti memakai pensil tulis. Namun, tulisan akan nampak lebih tebal. Dikarenakan inti pensil yang berdiameter besar. Meskipun diciptakan untuk bidang industri, pano China Marker bisa juga loh digunakan seperti layaknya alat menggambar lainnya. Hal yang membedakan pensil ini ada di pembungkus inti pensil. Karena terbuat dari lilitan kertas. Teman-teman tidak perlu merautnya. Namun, saya sempat kesulitan ketika mencoba mengelupasnya. Iks, saya tidak menemukan benang yang biasanya terdapat di pensil-pensil dermatograf lainnya. Oh iya, pensil ini umum juga dikenal dengan sebutan pensil dermatograf. Secara keseluruhan, hasil tes cukup menyenangkan. Sembari iseng membuat gambar, kami juga ingin memberikan info menarik mengenai merek ini. Diawali ketika Joseph Dickson mendapatkan inspirasi semasa dia ikut berlayar dengan ayahnya. Ketika kapal berlabuh, ia sering melihat ayahnya menggunakan jangkar yang terbuat dari grafit salon. Sejak saat itu, Joseph Dickson ingin lebih dalam lagi memanfaatkan grafit salon agar jauh lebih berguna. Dengan rasa ingin taunya yang tinggi akan kegunaan grafit salon, Joseph Dickson mampu menciptakan berbagai penemuan. Bahkan dirinya mempunyai kontribusi yang cukup besar pada perkembangan dan kemajuan Amerika. Perusahaan Joseph Dickson hingga saat ini masih tetap berjalan. Bahkan pada tahun 2000, Dickson Pencils mendirikan perusahaan manufaktur di Cina. Pano China Marker merupakan salah satu produk dari Dickson Industrial Series yang diproduksi untuk keperluan khusus konstruksi dan pertukangan atau kerajinan tangan. Pensil ini juga umum disebut dengan sebutan China Graph. Karena pada awalnya, pensil ini digunakan untuk menandai pada pembuatan porselain oleh bangsa Cina. Dibuat dengan menggunakan bahan lilin yang tidak beracun seperti parafin, biswax, karnaubah, bahkan spermaseti. Wow, iya, spermaseti adalah organ yang terletak di rongga kepala paus. Hmm, kasian. Semoga spermaseti tak pernah digunakan lagi ya teman-teman. Selalu sayangi makhluk hidup apapun jenisnya. Pada pertengahan abad ke-20, pensil ini banyak digunakan pada pusat kendali pesawat, hingga stasiun pengendali radar militer. Hal ini dikarenakan, pada saat informasi datang melalui radar maupun operator, teknisi pesawat akan mencatat detail info mulai dari lokasi, faktor, senjata, status bahan bakar, dan info penting lainnya pada sebidang panel kaca. Sehingga semua info dapat dibaca oleh petugas di sisi lainnya. Wah, ada yang mau berangkat tuh. Terbang, hei. Rajinlah belajar tanpa kena lelah. Ilmu pengetahuan bisa didapatkan dengan mudah dimanapun kalian berada. Jangan lupa berikan ide dan masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.